Intro Saudara tim gabungan PNI, Polri, BPBD dan masyarakat mengelar apel siaga darurat penjagaan dan pemadaman kebakaran lahan dan hutan di lapangan Makoren 042 Garuda Putih Jambi serta menyiapkan anggaran untuk pemadaman. Tim Satgas Karhutlah bersama masyarakat dan perusahaan melakukan apel siaga darurat penjagaan dan pemadaman kebakaran lahan dan hutan di lapangan Korem guna mengantisipasi kebakaran lahan yang lebih luas lagi dimana saat ini kebakaran lahan di Provinsi Jambi sudah mencapai ratusan hektare terutama di Kabupaten Muarujambi dan Tanjung Jabung Timur. Dua kabupaten ini merupakan daerah langganan kebakaran hutan dan lahan ditambah kondisi gambut yang dalam mencapai 3 meter membuat petugas kesulitan memadamkannya terutama di musim kemarau yang panjang ini. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran untuk petugas pemadam kebakaran TNI sebesar 3 miliar rupiah dan polda 300 juta rupiah. Gubernur Jambi juga meminta perusahaan atau pemerintah untuk membuat menara pemantau kebakaran lahan sehingga bisa mengetahui dimana lahan yang terbakar serta memberdayakan masyarakat dan tenaga honor. Semua alat-alat yang diberikan akan disempurnakan dan dibuat dan diberikan kepada masyarakat kita semua. Alat-alat itu tadi membantu. Nanti kalau ada apa-apa tentu dia bisa memberitahu kepada masyarakat, penduduk-penduduk. Tapi kalau tidak dibuat seperti itu, nanti banyak orang yang tidak tahu kenapa pekerjaan-pekerjaan kita kan. Sampai saat ini sudah ratusan hektare lahan yang terpakar di Provinsi Jambi. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim Manggala Agni dan tim gabungan Satgas Karhutla Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi.